Jadi judulnya boleh saya katakan teknik sepin berbelok Halo sahabat Mimpong, jumpa lagi bersama saya di channel The Mimpong Video Di video kali ini saya akan memberikan tips yang menurut saya tips ini sangat unik teman-teman ya Jadi judulnya boleh saya katakan teknik sepin berbelok Nah kenapa saya bilang unik? Karena efek dari teknik sepin berbelok ini ketika bola itu jatuh di lawan main kalian Maka bola itu langsung akan lari ke samping Unik teman-teman ya Jadi untuk teman-teman semua yang merasa teknik ini berguna Langsung saja kita bahas dan selamat menyaksikan Sebelum kita lanjut ke video tutorialnya dan juga pembahasannya Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel The Mimpong Video ini Silahkan dibantu subscribe terlebih dahulu Tekan tombol subscribe di bawah ini Nyalakan loncengnya dan tekan tombol like-nya Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun instagram saya ya Nama akunnya sama persis seperti nama channel youtube ini Yaitu The Mimpong Video Nanti untuk nama akun instagramnya akan saya tulis di deskripsi box di bawah Silahkan kalian cek dan kalian follow Dan sekarang kita lanjut ke video tutorial dan juga pembahasannya Sampai jumpa di bawah ini Oke kurang lebih video spin berbelok yang saya maksud adalah seperti pada video yang baru saja kalian lihat Sekarang kita bahas step by stepnya dulu ya Untuk bisa melakukan teknik spin berbelok ini Yang pertama-tama akan saya bahas dari cara memegang baitnya dulu Nah cara memegang baitnya tidak ada yang berubah teman-teman ya Yang penting kalian tahu dulu cara memegang bait yang benar itu seperti apa Nah setelah kalian sudah tahu ataupun memahami cara memegang bait yang benar seperti apa Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua Yaitu posisi bait Pergelangan tangan kalian cukup kalian bengkokkan seperti ini Nah ini semaksimal yang kalian bisa ya Jadi mau sampai seperti ini pun tidak masalah Bahkan hasilnya akan menjadi lebih baik lagi Lebih baiknya dimana Lebih baiknya itu bola itu ketika sampai di meja lawan main kita Bola itu tidak akan lari ke belakang tetapi akan lari ke samping seperti ini Dan tentunya ini akan merepotkan lawan main kita ya Ini nampak dari depan seperti ini ya Dan ini nampak dari samping akan seperti ini Kemudian untuk titik pukul bolanya Ini perhatikan karena ini sangat penting Nah terus dimana posisinya Posisinya adalah ketika bola itu benar-benar ada di bawah Semakin bawah semakin bagus Jadi kalian masih akan ada banyak kesempatan Ataupun kalian masih bisa melakukan pergerakan kaki kalian Supaya kaki kalian benar-benar tepat pada saat kalian ingin melakukan spin berbelok ini Jadi kuncinya itu teman-teman ya Kukul bola atau lakukan gerakan untuk melakukan spin berbelok ini Pada saat bola itu benar-benar ada di bawah Baik teman-teman sudah jelas ya Jadi untuk pengambilan bolanya atau kontak poinnya itu adalah di titik terbawah Seperti pada video yang baru saja kalian lihat Nah kemudian untuk pergesekan bolanya itu dimana sih Apakah di samping atau di belakang bola Nah ini akan kita bahas sekarang juga nih Jadi untuk menggesek bolanya tersebut Pastikan posisinya berada di samping bola teman-teman ya Jadi jangan di belakang bola seperti ini Tapi di samping bola Nah sekarang yang terakhir yang paling penting nih teman-teman nih Yang terakhir yaitu gerakan tangan kita seperti apa Nah ini sangat mudah teman-teman ya Jadi saya yakin kalian setelah nonton video ini Kalian pasti bisa melakukannya Jadi untuk gerakannya seperti ini teman-teman Tarik tangan kalian semaksimal ke belakang Semaksimal yang kalian bisa lah intinya Jadi semakin belakang seperti ini semakin bagus Nampak belakang seperti ini teman-teman Tuh Nah itu untuk awalnya ya Kemudian untuk gerakannya bagaimana Jadi untuk melakukan teknik spin bergolok ini Kalian cukup melakukan gerakan ayunan seperti ini Nah Jadi posisi pergelangan, lengan, ataupun bagian tangan lah Bagian tangan kalian disini Harus benar-benar kaku Jadi tidak boleh ada pergerakan tambahan pergelangan seperti ini Ataupun gerakan ke depan Itu tidak Jadi cukup kalian ayunkan gerakan seperti ini Seperti menyerok ikan Nah kurang lebih caranya seperti itu Jadi sangat mudah sekali Dan tentunya posisi tangan kalian pun tidak berubah Posisi bednya yang saya maksud ya Jadi posisi bednya seperti ini terus Jadi tidak boleh begini Ataupun tidak boleh begini Tetapi seperti ini terus Jadi nanti gerakannya seperti ini Dan perhatikan juga untuk posisi kaki Posisi kaki sejajar Jadi tidak boleh miring ke kanan Miring ke samping Apalah itu Intinya posisi kaki kalian harus sejajar Benar-benar sejajar Dan tentunya sedikit menunduk Ini sih sudah basic Tentunya teman-teman sudah bisa Oke ya Tentunya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu teman-teman ya video kali ini cukup hari ini videonya pokoknya cukup satu aja dulu teman-teman jadi spin berbelok oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam dari saya salam pingpong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati